Kementerian Pertahanan Taiwan akan menembak jatuh objek militer dari China yang dicurigai mendekati pantainya. Namun, Taiwan belum menemukan balon yang serupa dengan apa yang ditembak jatuh di sekitar wilayah udara Amerika. Menurut seorang pejabat militer senior di Taiwan, pihaknya tetap mewaspadai hal tersebut. Ia menyebut balon yang ditemukan hingga kini relatif kecil dan ringan, serta akan meledak, usai naik ke ketinggian yang bisa mengajam. China yang mengakui Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya, secara tetap mengirim jet tempur dan aset militer lainnya ke wilayah udara dan jalur laut pulau itu. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China menyebut, balon yang ditembak jatuh Amerika merupakan reaksi yang berlebihan. Di sisi lain, asisten wakil kepala staff kumum untuk intelijen Taiwan, Mayor Jenderal Huang Wenqi mengungkapkan bahwa Taiwan mewaspadai segala serangan. Ia juga menyebut, hingga kini balon yang ditemukan di sekitar Taiwan bertujuan keperluan meteorologi. Namun balon itu relatif kecil dan ringan, setelahnya mereka akan naik di atas ketinggian tertentu. Kementerian Luar Negeri China